Halo teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba untuk melakukan analisis deskriptif statistik dengan menggunakan artiklasi SPSS. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa statistik deskriptif itu merupakan wassalat bidang ilmu statistik yang mempelajari bagaimana cara kita menumpukan atau pengumpulan, terus kita menyusun dan menunjukkan ringkasan dari data sebuah penelitian. Nah, data penelitian kita itu harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel ataupun presentasi, baik itu dalam grupa grafik ya. Sebagai dasar untuk berbagai penggunaan keputusan, jadi pastinya. Jadi, dalam menggunakan aplikasi SPSS ini, maka di pengelolaan data untuk statistik deskriptif itu dapat kita lakukan dengan menggunakan menu Analyze Deskriptif Statistik. Nah, ini untuk tampilannya ya, teman-teman. Tampilan dari SPSS. Statistik itu sendiri sudah bisa diterapkan dalam berbagai disituin ilmu, baik ilmu alam, misalnya, biologi, maupun di bidang bisnis, seperti ekonomi. Nah, statistik juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan, seperti sensus penduduk, jadi aplikasi statistik lainnya juga yang sekarang banyak populer, misalnya, untuk prosedur jajah pendapat atau polling. Jadi, sebelum melakukan pemilihan umum kan dilakukan polling, jadi itu bisa juga digunakan dalam bidang statistik. Seperti yang kita sudah pelajari, ada empat tipis skala ya, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Nah, untuk data penyelitian sendiri, itu dibagi menjadi dua yang kita tahu ya, yaitu kuantitatif yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu unit, terus kualitatif yang merupakan data yang dikategorisasikan, tetapi tidak dapat dikuantitatifkan atau dioperasikan dalam hitungan. Ada dua data penyelitian. Dan untuk variable sendiri, itu ada dua, yaitu variable independent dan variable dependent-variable dependent ya. Jadi, kalau variable independent itu sering kita sebut dengan variable bebas, sedangkan variable dependent itu kita sebut dengan variable terikat. Jadi, kalau variable independent atau variable bebas itu suatu variable yang fungsinya itu menerangkan, sedangkan kalau variable terikat, yaitu suatu variable yang dikenai pengaruh atau diterangkan oleh variable lainnya. Analisi statistik juga itu merupakan suatu aktivitas yang dikenai pengaruh untuk mengolah data penyelitian dalam menggunakan metode statistik untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna. Nah, statistik itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif atau statistik inferential. Jadi, kalau statistik deskriptif itu akan menghasilkan proses transformasi data penyelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sedangkan kalau statistik inferential itu yang bertegas untuk mempelajari tata cara penyelitian kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data hasil penyelitian pada sampel. Untuk lembar kerja SPSS sendiri, bagian atas ini terdiri dari beberapa menu yang dari menu masing-masing itu juga memiliki sepenuhnya masing-masing. Seperti menu file itu ada untuk membuat data dokumen baru atau file baru, data baru, sintax output script, terus ada untuk membuka project, terus ada project database, dan lain sebagainya. Kita pula untuk edit, view data, transform, analyze, dan ini akan kita pelajari yaitu analyze dan statistik statistik dalam video kali ini. Nah, pada bagian atas ini, lembar kerja ini juga ada terdiri dari dua situs, yaitu dua bagian data view dan variable view. Nah, kalau data view ini, tempat untuk meng-input data statistik yang akan kita kelola, dan ini biasanya sudah dalam bentuk angka skala ya. Sedangkan kalau variable view, itu tempat untuk meng-input nama variable statistik. Jadi, sebelum kita meng-input data statistik kita pada data view ini, maka terlebih dahulu kita masukkan variable pada variable view ini terlebih dahulu. Nah, ini contoh data yang akan kita coba olah, yaitu data jenis usaha, kooperasi, dan UMKM, dan UMKM ya, UMKM ya, terus tentang biaya produksi dan penjualan per bulan. Nah, ini datanya akan kita coba masukkan ke dalam SPSS. Nah, kalau biaya produksi ini dan penjualan, itu nilainya rupiah. Nah, kemudian di sini sudah ada nama, tipe width, decimal, label, values, missing columns, align, dan measure setel. Jadi, ini sudah macam-macam masukkan variable dulu ya, dari median kita. Nah, tadi kan kita sudah lihat ada contoh jenis usaha. Jadi, kita mulai lihat bahwa biaya secara deskriptif statistik, biaya produksi dan penjualannya. Nah, di sini kita masukkan variable pertama. Variable pertama itu jenis usaha, saya simpulkan dengan JU. Terus, label kedua itu saya, biaya operasional, saya simpulkan dengan biaya operasional. Sedangkan, untuk yang penjualan, maaf, bukan biaya operasional ya, teman-teman. Biaya penjualan, itu saya simpulkan dengan BP. Terus, teman-teman, penjualan saya simpulkan dengan IJ. Nah, di sini langsung terbaca nih, teman-teman. Ada tipenya langsung keluar secara otomatis. Tapi, kita bisa edit nih. Contohnya, kayak tipe. Tipe itu merupakan bagian tipe dari data. Nah, kalau bagian tipe dari data itu ada banyak ya, teman-teman. Caranya, diklik di sini. Terus, ada tipe data numeri, koma, dot, cent, scientific, date, dollar, custom currency. Nah, untuk yang nama, karena itu hanya nama saja. Jadi, saya pilihnya yang string untuk jualan usaha. Kenapa? Karena memang hanya nama saja, seperti kooperasi dan UMKM. Ini ya, pilih string. Nah, kalau sudah pilih string, berarti otomatis akan keluar karakter di sini. Nah, untuk karakter ini, misalnya itu nama kita tuh mau kita tulis berapa angka gitu ya. Tapi, ini pilih saja. Saya mau ada karakternya 10 lah ya. 10. Terus, oke. Jadi, ini maksudnya nanti width ini, karakter tadi akan mempengaruhi width ini ya, teman-teman. Width ini digunakan untuk mengatur lebar kolom tempat data dimasukkan. Jadi, nanti otomatis jenis huruf kita nanti akan sesuaikan dengan banyaknya huruf kalau seandainya ada 10 karakter yang muncul nanti dalam nama kita. Terus, untuk decimalnya. Nah, karena kita pilihnya di sini string, decimal ini akan otomatis tidak ada decimal yang ada 0 ya. Kenapa? Karena memang string ini kan hanya nama, bukan merupakan angka gitu. Sedangkan decimal ini digunakan jika data yang dimasukkan itu, kita pengen tahu keakurutan decimalnya gitu ya. Jadi, tipe data diisi string ini, maka otomatis akan 0. Terus, untuk label, ya, kayak tadi, jenis usaha saya singkat dengan nama jenis usaha saya singkat dengan nama jenis usaha ya. Jadi, di label ini saya akan perjelas lagi ya, yaitu jenis usaha. Tulis lagi penjualan. Nah, untuk value-nya, ya, tidak ada ya, teman-teman, jadi dibiarkan non saja. Misin juga non, kolom juga non, 8 maksud saya. Terus, kemudian align-nya, pilih center, light-nya juga pilih center, saya ganti center semuanya. Terus, untuk mixture, ini saya pilih yang scale ya, teman-teman, ya. Ini juga saya pilih yang scale. Nah, kalau sudah, nah, sekarang kita mau coba untuk input datanya ya, teman-teman. Jadi, kalau di sini saya pilih kooperasi, misalnya saya klik 1, nanti itu dia akan membaca, ini adalah untuk yang kooperasi ya, teman-teman. Tapi, bisa juga sih, teman-teman, kalau tidak usah pakai value juga ya, teman-teman, karena saya sih memilih untuk non saja ya, teman-teman. Jadi, kalau mau ini gampang, tinggal di delete, klik kooperasi, remove, plus klik on km, ini remove lagi gitu ya. Karena saya mau copy paste saja datanya gitu, jadi tidak usah memilih menggunakan value tadi, tapi kalau itu, kalau teman-teman mau tahu cara untuk membuat pilihan tadi ya, teman-teman, pilihan value. Kemudian di sini sudah ada untuk jenis usaha, value produksi sama penjualan. Nah, tinggal kita buka saja file data kita tadi yang sudah ada di Excel, di copy, copy ya, teman-teman. Dan, nanti pindahkan otomatis, pindahkan otomatis, di paste di SPSS. Nah, jadi nih, karena tadi saya pilihnya custom ya, teman-teman, jadi parent CD, otomatis akan membaca nilainya seperti ini, maka uang, 550 ribu, 600 ribu, dan lain sebagainya. Analisis deskriptif, statistik juga itu terdiri dari beberapa ya, yaitu frequencies, descriptive, explore, ada cross steps juga, terus ada ratio. Nah, kalau frequency itu menginformasikan yang kita pelajari di awal itu mean, median, quarter, percentile, standard deviasi. Sedangkan kalau descriptive itu menginformasikan nilai minimum, nilai maksimum, mean, standard deviasi, dan menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau dalam menu descriptive ini, tidak menampilkan tabulasi frekuensi, namun menampilkan dasar-dasar statistik yang akan di-deskripsikan pada sebuah variable. Sedangkan explore itu menguji lebih cerita sekelompok data untuk mengetahui apakah datanya tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Kalau cross steps itu menyajikan deskripsi data dalam bentuk tabel silang, dan rasio itu menghitung rasio sesuai dengan keinginan dari seorang community tadi. Nah, dan sekarang kita akan mau mencoba untuk mengolah data dengan menggunakan frekuensi. Nah, kalau dengan menggunakan frekuensi, kita tinggal pilih analyze, ini ya, analyze, terus pilih descriptive statistic, terus pilih yang frekuensi. Ini ya, tadi teman-teman, descriptive statistic itu ada banyak frekuensi, descriptive, x-local, x-starts, rasio, data flows, kita coba dulu yang frekuensi ya, teman-teman. Nah, di sini ada muncul jenis usaha, biaya produksi, terus biaya penjualan, kita coba yang biaya penjualannya ya, teman-teman. Karena kita mau ngecek nih, presentilnya dulu, presentil ya, kalau ada 10 presentil misalnya ya, 10 presentil, terus add, atau presentil 90, terus add. Untuk dispersionnya, ya sudah, kita minta tampilkan standard deviasi, varian, range, minimum, maksimum, standard L, minimum, terus central alternatifnya ya, kita coba minta min dan median. Terus tambah distributionnya, skewness dan purposes. Ini yang kita sudah pelajari ya, teman-teman. Kalau sudah, kita coba untuk continue. Kemudian untuk yang chart, misalnya chart ini, saya pengen juga menampilkan histogram, kita menampilkan histogramnya, terus show normal curve, kita mau lihat berupa normalnya. Ya, teman-teman, jadi ini hasil dari frekuensinya. N ini menunjukkan jumlah data, jadi jumlah datanya adalah 20, ya, 20 jumlah datanya. Terus, min adalah rata-rata, datanya berapa sih, 1.543.000, terus standar error min, ada juga mediannya ya, mediannya 1.575.000, terus standar deviasi, Jadi, itu 310.608,062, ya, 675.000, terus standar deviasi, biar lebih baik ya, teman-teman, ini titik ya, kalau titik itu kan berarti koma kalau di SMS. Nah, jadi median itu kan nilai tengah nih, jadi, jadi, contohnya ada penjualan itu, ada yang nilainya di atas 1.575.000, itu 50%, dan penjualan yang berada di bawah nilai 1.575.000, itu 50% juga, karena median itu adalah minit tengah. Terus, standar deviasi ini adalah besarnya 310.608.000, nah, untuk variancenya sendiri kan adalah dikalikan 2, ya, 2 kali dari standar deviasi, karena standar deviasi itu akar kuadrat dari variancenya. Kemudian, ukuran skionisnya, itu adalah minus 0,187. Cuma, di sini kan hasilnya tidak kelihatan 0-nya, tapi ini sebenarnya adalah 0,187. Sedangkan, kalau rasio skionisnya itu dapat dari 1,0,187 ini dibagi dengan standard error of skionisnya, yaitu 0,512. Dapatnya adalah min 0,365. Jadi, untuk kurtosisnya, kembali lagi dulu ke skionisnya, jadi jika rasio skionisnya berada di antara min 2 sampai dengan 2, ya, maka datanya itu bisa dikatakan untuk berdistribusi normal. Nah, ukuran kurtosis itu, di sini, min 1,485. Rasio kurtosis itu didapat dari min 1,485 dibagi dengan standard error of kurtosis, standard error of kurtosis, yaitu 0,992. Jadi, dapatnya itu min 1,497. Nah, jika rasio kurtosisnya berada di antara min 2 sampai dengan 2, maka bisa diasumsikan datanya berdistribusi normal. Sedangkan, range itu adalah selisih antara nilai maksimum 2 juta dikurang dengan nilai minimum 1 juta. Itu sudah kita pelajari semua di hari pertama. Sedangkan, kalau andakan presentil 10, itu besarnya adalah 1 juta 110 ribu, sedangkan kalau presentil 90, 1 juta 895.510 pasen. Nah, untuk yang di sini, teman-teman, untuk yang tabel ini, kalau tabel ini, ya, teman-teman, tabel penjualan, khusus untuk penjualan, ini ada frekuensi dan persen juga. Jadi, ini bisa menggambarkan seperti ini, contohnya penjualan yang harganya 1 juta 250 ribu, nih. Itu frekuensinya ada 3, berarti sekitar sekiranya ada 3 kali terjadi penjualan dengan harga 1 juta 250 ribu atau sebanyak 15 persen. Atau misalnya ini, penjualan dengan harga 1 juta 750 ribu terjadi sebanyak 2 kali atau 10 persen. Seperti itu, ya, teman-teman, kalau kita membahas tentang frekuensi ini, sedangkan ini untuk yang histogramnya, contoh histogramnya, ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama untuk variable biaya produksi. Jadi, tinggal pilih analyze, kembali lagi, coba lagi, frekuensi. Terus yang ini, kita pindahkan penjualannya, kembali lagi, kita cek masing-masing, ya, teman-teman. Tinggal diklik lagi biaya produksi, masukkan ke dalam variable S, terus statistiknya kita aktif kembali, ya, kalau sudah sama, kayak gini. Kita continue, car juga kita mau jualan ini, oke. Terus kemudian, oke, dan biaya hasilnya, nah, ini untuk frekuensi dari biaya produksi. Jadi, untuk memproduksi barang yang harganya, dengan harga Rp. 550.000 ini, terjadi sepenuhnya dua kali, dan 10%. Ini untuk histogramnya, ya, teman-teman. Ini penjelasannya sama juga seperti yang tadi. Untuk yang variable penjualan. Oke, kita akan membahas lagi tentang deskriptif statistik analyze yang deskriptif pada video selanjutnya. Part 2, ya, teman-teman.